Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Guna mempermudah warga yang pada pagi atau siang hari kesulitan untuk kepuskesmas atau gerai vaksin. Palamera Indonesia Tanah Laut menggelar vaksinasi pada malam hari. Sebanyak 200 vaksin berhasil disuntikan kepada warga pelihari dan sekitarnya. Bertempat di markasnya, PMI Tanah Laut menggelar vaksinasi pada malam hari dengan melibatkan para pengurus dan relawan akhir pekan tadi. Vaksinasi pada malam hari ini selain membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi yang ditarget pada akhir tahun sebanyak 70 persen, juga bertujuan untuk membantu warga yang kesulitan mendapat vaksin pada siang hari karena kesibukan kerja. Sebanyak 200 vaksin berhasil disuntikan kepada warga pelihari dan sekitarnya. Kenapa mau ambil yang malam? Padahal kan siang baru datang, malam hari lain dari Tengjar, jadi baru tahu ada pengumumannya kan disini ada vaksin. Langsung aja lah. Langsung disini ada coba berat. Terbimbang siang belum tentu ada waktunya lah. Belum tentu ada waktunya, iya. Jadi sangat terbantu lah dengan adanya vaksin malam hari ini. Iya, Alhamdulillah. Diadakannya gerai vaksin pada malam hari ini merupakan jawaban dari banyaknya usulan warga yang minta ada gerai vaksin pada malam hari. Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi ini pada malam hari ini. Pada malam hari karena menerima masukan dari warga masyarakat bahwa sebagian warga masyarakat tidak bisa atau melaksanakan vaksin pada pagi atau siang hari. Makanya kita membuka pada malam hari ini dan Alhamdulillah luar biasa. Kita dapat melayani warga masyarakat yang ingin bervaksin malam hari ini lebih dari 200 orang. Vaksinasi pada malam hari ini yang digelar oleh PMI Tanah Laut ini merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya PMI bersama Dinas Kogdak, Dinas Kesehatan, serta TNI dan Polri juga sudah menyuntikkan seribu lebih dosis vaksin di sejumlah pasar tradisional di Playhari. Dari Tanah Laut, Zulfi Fri Yunus, Ainews melaporkan.